DPP LDI melansir gerakan menanam pohon di bumi perkemahan Dewa Ruci, Yogyakarta. LDI menilai pohon sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswonto Santoso memaparkan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas LDI. Sejak tahun 2007, LDI telah menanam sebanyak 3,5 juta pohon di berbagai daerah dengan tingkat kematian 7%. Ia mengapresiasi DPW LDI Yogyakarta sebagai pelopor gerakan go green, sekaligus dapat menciptakan kreativitas baru melalui ekoprint. Momen sekarang ini, kami melihatnya ada sebuah momen yang berbeda. Dia tidak hanya membantu kehidupan, tapi memberikan penghidupan dengan ekonomi kreatif ternyata bisa mengolah menjadi sesuatu yang produktif. Bukan pohonnya saja produktif, tapi kreativitasnya bisa dijadikan sebagai ekoprint ini. Ia berharap, filosofi yang terkandung dapat terus dipelihara dan dilanjutkan sampai benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan. Senada dengan itu, Ketua DPW LDI Daerah Simewa Yogyakarta, Atus Syahbudin menjelaskan, pohon merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Selain itu, Atus mengatakan, pohon kepel mengandung filosofi rukun dan kompak. Kalau bagi DIY, selain kehidupan, penghidupan yang ketiga adalah pelestari kebudayaan. Kami pelestari kebudayaan dan dari budaya ini kami mengajarkan karakter. Melihat pohon kepel berarti diajak untuk rukun dan kompak kerjasama yang baik. Melihat pohon tanjung misalnya atau pohon sawo kecil, sawo becil berbuat baik. Sementara itu, Kepala Birobina Mental Spiritual Daerah Istimewa Yogyakarta, Jarod Marijanto, mengungkapkan penanaman pohon filosofi merupakan bagian peradaban yang membanggakan. Peristiwa ini merupakan wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya upaya pemulihan sumber daya hutan melalui penghijauan. Ini merupakan pelestarian mana-mana simbolis, sekaligus juga pelestarian pohon-pohon yang berangkali di beberapa tempat sudah tidak ditemukan lagi. Jarod mengapresiasi gerakan penghijauan yang dilakukan LDI serempak di dua provinsi, yakni daerah Istimewa Yogyakarta dan Riau. Ia mendorong masyarakat untuk terus bergerak dalam melestarikan alam melalui penghijauan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khaira telah menonton. Terima kasih telah menonton!